Gue pengen implant payudara, tapi satu aja Ya, gue selalu mengaku gue seh Arnold? Arnold bukan 5, 4, 3, 2, 1, close the door Mana tato lu? Tato lu mana tato? Jadi pembukanya langsung tato om? Iya lu kan tato close the door Aduh, aduh, close the door Iya, iya, iya Ini om Keliatan gak sih? Ini tato gua, tato close the door Ini harus diambil Nanti ambil dong videonya dong Aduh, perut gua gak sih x-pack-nya om Dedy Ada handphone gak? Handphone dong Handphone dong Videoin dong Tato-nya biar-biar keliatan dengan jelas Videoin tato-nya Tato close the door, mana tato lu? Perut gua jelek om, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Wah, gak sih x-pack ini Beneran loh Oh, that's good Close the door, ya Tato om Dedy Sakit gak lo? Gak terlalu om Tapi ternyata di perut ini lumayan Bukan ya katanya di perut tuh Itu kan kulit yang tipis yang ada di perut Iya bener Sebenernya kalau untuk area lain enggak Ini pertama kalinya gua coba ternyata sakit om Sakit kan? Sakit, udah di anestesi ternyata sakit juga Wih makasih loh Tapi buat om Dedy spesial Baru ya anjing Katanya tato-nya mau seumur podcast ini ya? Iya, jadi gua berharap podcast ini umurnya panjang Sampai akhir ayat kita om Betul Jadi tato ini bakalan ada terus Kalau podcastnya gak ada soalnya tato lu jadi tidak bermakna Iya, jadi sebuah nama doang Betul Bini lu gak ngamuk? Sempet sedih om Kenapa bukan nama dia? Nah justru itu Gua sempet ditanyain kenapa bukan nama gua Anak-anak gua kayak gitu kan? Gua sempet ditantang buat tato dia Nah mungkin itu kedepannya sih Cewek itu bukannya gitu ya harusnya Cewek itu gitu kan? Kalau lu punya tato Terus lu punya tato sesuatu Terus lu nikah Atau pacaran nama tuh cewek Pasti ceweknya akan nanya Kenapa gak lu tato muka gua? Kenapa lu gak tato nama gua? Pasti gitu kan? Egois kayak gitu mungkin ya? Ya menurut gua bukan egois Tapi dia melihat bahwa Oh berarti ini orang bisa nato sesuatu Kalau bisa nato sesuatu Maka lu akan diminta untuk nato dia Supaya lu digrep lu gak bisa kemana-mana lu Lu buka baju ada nama dia Bener, bener, bener Bener Gua sempet disuruh tato nama dia Muka dia kayak gitu-gitu Daripada tato ini katanya kan? Tapi menurut gua ini kan adalah suatu janji Waktu kita di podcast sebelumnya Betul Jadi gua harus tepatin dong ya gak? Karena podcast ini kan nomor satu di Indonesia Gua gak lanjutin Gak tepatin Ya malu di gua juga Tapi terus lu bikin janji yang bini lu gak bikin tato aja? Mau Serius Mau Cuma tato doang gitu gak apa-apa kali Anak lu? Juga Menurut gua itu keren sih Keren ya? Keren Ya bener Tapi orang tua lu gak ditato? Orang tua gua Lu kan nurutang budim orang tua juga Iya Orang tua gua gak Tapi Iya ya Kenapa om ya? Berarti orang tua lu juga harus dong? Gua tinggal papa gua Nanti gua coba deh Nanti mau Berarti papa Istri Istri anak Oke Nyokap udah meninggal? Nyokap udah gak ada Terus udah gak nganggep? Masih dong Berarti? Kita digiring guys Kita digiring Ini artinya Habis pulang podcast ini Besok-besok gua ada tato yang Hasil dari podcast ini guys ya Iya deh Kok gitu aja? Iya Iya Lu harus ada list dong Iya iya Sisi lah ya Ayah ibu Kakek buyut semua masuk Iya dong Biar Biar mereka tuh Di alam bakas sana Tersenyum melihat lu menatu Oke Kayaknya boleh sih Soalnya kan Tubuh gua juga gua sering korbanin Buat hal-hal yang enggak Kenapa gua korbanin sedikit Buat yang lebih Berharga Iya betul Eh lu ngikutin berita gak kemarin? Ada si Arnold Chef Arnold Bikin YouTube trending lagi Dia berlaku banget ya Trending Thumbnailnya ditulis trending Iya Gua sering perhatiin bener-bener Gua sering perhatiin itu Thumbnailnya pokoknya Dia trending berapa Ditulis trending berapa Iya Sayangnya gua gak pernah trending Gak tau kenapa Tapi Chef Arnold Kenapa bisa trending Dan udah trending Dia harus tulis pula Itu di thumbnail Thumbnail dirubah trending Bener Om Deddy gak pernah Gak pernah Trending ya udah Om Deddy gak pernah tulis thumbnail diubah Kecuali kalau kepepet Artinya thumbnail itu memang Memang gak jalan Iya memang Thumbnail itu gak jalan Tapi kayaknya kita gak selebih itu Gak selebih itu Kan masuk trending Kita tulis trending Kenapa ada orang seperti itu Om Itu bisa trending Trending bukan karena Chef Arnold Karena Karena Itu trending karena ada Renata Dan Chef Juna Oh Begitu Iya Jadi kalau Arnold sendiri Gak bisa Bisa Gue undang Chef Arnold disini Ya udah lah biasa-biasa Iya juga gak trending Waktu Chef Juna disini Oh rame ya Rame ya Ini Chef Renata kita lagi mengundang disini Tapi dia kayaknya full Oke Itu bisa trending Coba nih kalau Renata nonton Anda kenapa tidak datang kesini Apakah Ya Karena berita Beritanya soalnya gue ini Flirting sama dia Oh Tapi sebenernya kan enggak ya Tau dimana enggak Harusnya sih enggak Enggak Lu tau dimana Feeling Gue tuh kan berdiri ya Disitu Si Arnold nanya Lu kok Neliatin di samping Renata terus sih Gue bilang ya daripada samping lu Gue bilang ngapain Gue ngapain disitu Tuh 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 Chef settingan brengsek Tuh On trending Apa sih coba Masih trending Apa enggak masalahnya Om sekarang Belum tentu Belum tentu masih trending kan Oh masih Om Belum tentu masih Masih 18 Oh masih trending Oh mungkin karena jimat itu Om Coba coba Lu liat aja judulnya apa tuh Oke Tuh Juna Renata Dan Ano Ini kan dijual siapa Juna Renata Kalau tidak tidak trending Tidak trending Itu trending 18 itu dibagi tiga Iya Ada dua nama lagi disitu Ya kita telepon aja Om Langsung telepon nih Om Iya Buat apa Om Ya pengen tau aja Gue pengen tau Coba nyamuk nggak Jadi langsung telepon Sarno Halo Bro Yes Gue lagi sama Gue lagi sama Ini omong dong Bon Bon Halo Oh Lu udah nyampe Udah udah di Dedy kubus Udah Sekarang kita harus ngobrol disini ya Jadi Oh kita harus ngobrol Iya Oh ini pasti lagi taping ini Ini lagi taping ini ya Yoi Lu udah nyampe Udah Kapan gue diandang lagi Buat waktu Gue tuh mau ngomongin ini Gue sama Bobo Ngomongin ini Lu tuh kok norak banget sih Shevano tuh norak banget Videonya trending Terus Thumbnailnya ditulis trending Lu norak banget sih Kesel gue Masa gue ngeliatin kayak gitu Apa? Kan manajernya Kan ada manajernya Ada manajemennya Ntar gue turunin Jangan dong Oh tersinggung tuh Kan tersinggung Nggak tersinggung Kenapa kalian bahas ini di podcast? Nah soalnya Katanya Bobo yang bikin trending tuh Sebenernya Juna sama Renata Bukan lu Iya iya Tapi di channel siapa kan? Oh iya betul Iya Kenapa? Bobo dan juga Juta kan Ada Bobo dan juga Om Desi Nggak pertanyaan dengan video segitu tingginya Iya bener Bener juga Gila 5,2 juta loh 6 hari 5,6 hari iya Jago sih Iya 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 Ampun 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 Anyway Lu bukannya ribut sama Bobo Ngapain lu ngajak-ngajak Bobo ke Jakarta? Oh kita cek tau nanti tuh Bon Jangan dibuka dulu Bon Rahasia kita Bon Iya Ya udah berarti Capa kita ribut Bon? Iya Kita ribut Sampai kehidupan Kita ribut atau meributkan? Meributkan Meributkan Itu tuh beda dong sama kamu Misalnya kita ribut juga meributkan Apa namanya? Youtube ya Ya udah gak apa-apa ntar Ntar kalo misalnya terjadi collab dan sebagainya Kasih tau gua ya Wah Loh kan loh Ya kita cari tau nanti Oh iya betul Ya udah nanti kasih tau gua ya Kalo kalian ribut beneran Atau berantem sampai kenapa-kenapa Kasih tau gua ya Sekarang kita lagi mau ngata-ngatain lu Gua lagi mau ngata-ngatain lu dulu Oke Boleh dong Boleh dong gua minta izin dulu nih Silahkan Silahkan Gua gak apa-apa nanti orangnya Santai Ya udah no thank you ya bro Yuk oke yuk Lagi ngapain dia tuh ya Nggak tau Cepet amat angkatnya dia ya Iya Kayaknya gak punya kerjaan ya Iya Cuma satu kerjaan sih Master chef Master chef doang Master chef dibilang settingan Menurut lu? Menurut gua Settingan Hehehe Hehehe Eh om Dedy kan udah tampil di situ Ayo lo Ayo lo Udah tampil di situ ya Gua gak tau yang dibilang settingan tuh apa aja sih? Lampunya Kameramennya Iya gak maksudnya yang masyarakat hebohin settingan apa sih? Tidak tau gak apa? Gus Apa sih yang dibilang settingan? Mungkin pemenangnya Iya pemenangnya Pesertanya ada yang sengaja dikualifikasi kayak gitu-gitu Hmm Katanya sih seperti itu supaya menciptakan drama Tapi menurut gua Menurut lu apa? Menurut gua enggak sih Enggak ya Enggak Tapi dengan arahan supaya ini lebih menarik ya pasti ada Tapi kalo untuk memang yang dikualifikasi kayak gitu kayaknya Tapi gua tanya sama lu ya coba ya Ini dunia TV ya Oke Walaupun lu bukan Lu bukan makhluk TV kan sebenernya Iya Lu makhluk sosial media Oke Lu tuh digital creator Tapi lu ngerti lah ya Karena digital creator sama TV itu sebenernya mirip-mirip juga Oke om Oke Oke Pertanyaan apa nih? Sekarang misalnya ada acara pencarian bakat lah Iya Terus dua terendah nih dua terendah nih si A sama si B Ini dua terendah? Dua terendah Oke Dari SMS dua terendah Oke Dua terendah ya Jadi bedanya tipis banget nih Si A punya banyak drama Oke Di hidupnya TV Neneknya Neneknya Sudi Orang tuanya udah meninggal Dia bekerja buat Blah-blah-blah Si B Gak punya drama mas Sekali Oke Kira-kira TV Marini Marini Yang bakalan menang? Yang bakal dikeluarin Yang bakal dikeluarin Yang bakal dikeluarin? Ini dua terendah nih Yang gak punya drama sama sekali? Berarti settingan kan? Oke Jadi dipilih ya Berarti gimana kalau lu ngomongnya gitu? Ya menurut gue sih iya Karena yang gak punya drama itu kayaknya gak menarik Karena yang gak punya drama kan tidak menjual Tidak ada cerita Iya Yang punya drama itu masih tetap bisa ngangkatin pamornya dia Iya Jadi secara gak langsung masih ada settingan Tapi gak 100% mungkin om Tapi settingannya karena sudah ada di bawah menurut gue Ini acara Master Chef Indonesia disimpul settingan Chef Arno bebiarkan fakta sebenarnya ke Boy William Berarti yang bikin settingan Boy William Iya itu di setting Tapi sisanya cooking everything is real Settingan apa? Masuk ke set gallery ada lighting blablabla Bukan itu Pertanyaannya masyarakat adalah Apakah pemenang-pemenang dari Master Chef atau apapun pencarian bakat itu Itu adalah sebuah settingan apa tidak? Kalau untuk pemenangnya Kalau menurut gue enggak om Tapi kalau untuk bikin Acara ini supaya tetap heboh dan panjang Dia gak bakalan mungkin cepet-cepet Misalnya Setelar gitu kan Dia kan juga butuh rating Butuh durasi lama juga Kalau menurut gue pemenangnya tetap Mereka bakalan subjektif Tapi kalau untuk yang Kayak itu Gitu bro Gak segampang itu Gak segampang itu Gak segampang itu Arnold Gak segampang itu Gini ya Gue cita pengalaman gue aja Di TV ya Cita pengalaman gue di TV Tapi ini menurut gue tidak ada yang salah Oke Gue pernah menangani Sebuah acara pencarian bakat Gue gak mau sebut namanya apa Oke kita tahu lah Oke Adalah berapa biji Di SMS Dua-duanya nih kejar-kejaran Oke Paling tinggi Kejar-kejaran Bedanya itu cuma 100, 200, 100, 200 Ini nanti naik, ini udah naik Ini dua-duanya kejar-kejaran Oke Kita gak usah ngitung yang bawah Oke Kita ngitung yang dua-duanya kejar-kejaran Mau next ke minggu depan Oke Oke Mau pemenangnya siapalah Udah final nih Dua nih Antara Bobon sama Arno Oke Dua-duanya kejar-kejaran Terus? Oke Ternyata gampang Oke Kapan kita stop SMS-nya? Oke Salah satunya harus ada yang Diskualifikasi Bukan Apa? Kapan nih? Kapan kita stopnya SMS? Kalau pas lu lagi tinggi gue stop Yang menangnya siapa? Oh Iya, 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 iya Ngerti, 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 ngerti Iya Jadi begitu SMS ini lebih banyak di stop Bisa kah? Bisa Sangat memungkinkan Bisa 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 Gue tidak mengatakan begitu ya Semua ya Tapi bisa kan? Ini bisa terjadi pada kehidupan kita Bahkan di segala aspek selain tentang ini Betul Tapi salah apa enggak? Enggak, kenapa enggak salah? Oke Karena memang dua-duanya udah bagus Udah kejar-kejaran Nanti enggak? Kurang hoki Enggak ada orang dalem Enggak ada orang dalem Atau sifatnya Attitude-nya Iya dong Enggak disukai Attitude-nya kurang ajar Atau yang paling bawah deh Yang paling bawah nih Dua udah kejar-kejaran paling bawah Tinggal satu dikeluarin Ya kita akan milih dong Iya Wah ini anak ini enggak rajin Ini anak lebih rajin SMS dia lagi lebih bawah Gue selesai Tapi kita enggak bisa mengontrol siapa yang akan jatuh ke sana Iya bener Oke Iya enggak? Ya kan pusing kan? Dan Om Deddy ngomong gini Enggak takut nanti misalnya Kedepannya diundang sebagai juri Bla 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 gitu lagi Gue kalau bisa gue ngeluarin Gue ngeluarin Seru sih kalau dikeluarin Om Deddy Kalau ada penjurian gitu Gue ngomong sama produsernya Nggak usah SMS- SMS-an dah Nggak usah pakai begitu Gue aja Langsung personal Langsung personal aja Karena menurut gue Penonton itu Siapapun itu yang memilih Mereka tidak tahu Prosesnya seperti apa Bener bener Nggak ada yang pernah tahu Proses secara rincinya seperti apa Bener 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 kayak gue kenal lu Gue tau prosesnya seperti apa Gue ngobrol banyak sama lu Gue tau seperti apa Mereka kan cuma suka apa nggak suka Suka apa nggak suka Ya bener Om Makanan di Master Chief boleh enak banget Tapi ketika makan dan sebagainya Yang lain udah makan Dengangkat piring beres Yang ini jorok berantakan Nggak layak menang Hmm Itu kan nggak kelihatan di kamera Ya Misalnya contohnya seperti itu Ya kan Iya dong Kalau menurut Om Deddy Gue ikutan Master Chief bisa menang nggak? Secara dari sensasi dapet Om Dibandingkan sama Chef Arnold Menurut gue aja Berarti gue bisa ngeganti dia sebagai juri ya Bisa Hei Sepaknya juri beneran Bobon the next juri Hahaha Ya sih ngakak banget nih Ngakak sih Si anjing men Gue nonton lihat lu punya Instagram atau Apa ya Ikan dikasih ikan Disodokin Hahaha Disodokin anggur Disodokin anggur Itu bagian dalam peracikan bumbu Om Trajikan bumbu Itu di negara-negara tertentu Kayak di Tiongkok Tahir lalu Alkohol dimasukin dalam tubuh Supaya terjadi fermentasi atau apa Dimasak lebih enak Itu cara gue mengeles Hahaha Lu gak Lu gak disikat sama ini Asosiasi pencinta ikan Indonesia Belum ada Belum ada Jangan sampai nanti ada ikan Pencinta kucing gak ada Iya Anjing gak ada Jangan sampai nanti ada ayam lagi Tuh kan goblok kan 319 ribu yang nonton Hahaha Kan Tai kan Tuh liatin Iya bagian fermentasi itu Jadi anggurnya masuk dalam tubuhnya supaya tercipta Yang Itu captionnya agak lucu sih Om Coba baca captionnya Kalo misalnya Alkohol kan katanya RUU kan Mau disarin Om Non alkohol Kayak gitu-gitu kan Jadi masih ada produk minuman yang rasa anggur Jadi gak ada alkoholnya Produk minuman rasa anggur gak ada alkoholnya gimana Iya kalo misalnya contohnya kayak Amer tuh Dilarang kan itu termasuk alkohol RUU alkoholnya kan disarkan seandainya kan Iya Nah itu kita bisa siasati Gimana minum rasa anggur Ya dengan produk energi Minuman energi Banyak yang rasa anggur Dia gak dapet alkoholnya dong gimana sih Iya kalo misalnya mau anggurnya doang Om Alkoholnya tinggal dicampurin aja Dicampurin yang biasa Oles aja Oh kan Oh jadi bikin sendiri Bikin sendiri D.I.E. D.I.E. iya Iya betul Emang terjadi gak sih Tia Gak tau ya RUU tuh Belum tau Belum tau ya Ya maksudnya Masih di Tapi urusannya Menurut kita Waktu kita sempat ngobrol Kayaknya bukan masalah Boleh gak boleh kan ya Iya masalah di tempat perizinan Atau Enggaknya Hmm Di tempat perizinan atau Ya kalo misalnya ada di tempat yang Ada izinnya Boleh Oke Nah kalo dirumah Kalo dirumah Mungkin Membelinya kalo Umurnya Membeli dan umur Kalo itu sih gue setuju sih kalo umur dan membeli Karena di Amerika juga begitu kan Iya Rokok juga begitu Iya Jadi kalo lu di bawah 18 tahun Iya Gak boleh Gak boleh Kalo itunya sih oke lah Iya kita juga setuju kalo itu Pertanyaannya apakah bisa dijarahkan Iya bener Kalo di Di kita walaupun memang umur Masih ada batasan gak boleh Tetep aja kok rokok banyak yang beli 16 tahun 17 tahun banyak yang beli Kalo lu ke supermarket Dilarang gak ya Apa Supermarket Hero gitu misalnya Terus beli alkohol Bukan anak kecil Umur 14 tahun 13 tahun Kelihatan bahwa dia anak kecil Terus dia mau beli rokok Boleh gak Nah sebenernya gak boleh Bahkan kan si supermarketnya bisa dituntut kan Kenapa Menjual Kenapa dia menjual ke ini Gak boleh Mestinya gak boleh Ya berarti kan Anak kecil ke supermarket mau beli rokok atau mau beli alkohol Gak boleh dong harusnya dong Iya Tapi bisa beli di warung Iya Iya Nah itu ke maksudnya kan Berarti yang di warung-warung ini mungkin Yang gak boleh Iya benar Kecuali Bokat TP Tapi mematikan Omset warung Tapi kalo misalnya anak kecilnya ke Apa ke supermarket Habis gitu Bilangnya Iya mau beliin buat bapaknya Nah lo Iya Gak boleh Tetep gak boleh Harusnya tetep gak boleh Ya gue pernah cerita sama Kemen gue cerita sama siapa ya waktu podcastnya Gue cerita sama siapa ya Lupa gue Gue di Amerika Beli rokok buat gue Gue ada disana Oke Dispon market Gue beli rokok buat gue sendiri Bawa anak gak boleh Oh Ada anaknya Ada anaknya Ada anak gua gak boleh Gue bilang lah kenapa gak boleh Ya kan gak tahu ini buat siapa Tuh Larangan diatur tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas Ada pun kepentingan terbatas maksudnya adalah Ketingan adat ritual Wisatawan Farmasi Tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan Nah iya bener Berarti tempat 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 Ya tapi ngomong jamu ya Kalo orang jual jamu gak tau isinya tuh gimana ya Jual jamu tapi gak tau isinya Iya Kan banyak tuh orang jual jamu tuh Misalnya Ada ibu-ibu jual jamu Lu tau gak isinya apa Kita gak tau Kita gak tau Beneran gak tau Gak ada BP POM ya Beneran ya Iya Kita gak tau sama sekali Jamur buat sakit kepala Ternyata isinya gerusan obat sakit kepala dicampur sama kunyit gimana Iya bener Kita gak pernah tau sama sekali Karena semuanya tradisional dibuatnya kan Iya Nanti ujung-ujungnya alasannya karena tradisional Alasannya karena memproduksi kayak gitu Karena secara tradisional kan Paling dibilangnya herbal kayak gitu om Tapi kita gak tau secara signif Itu dalamnya apa aja sih kita gak tau beneran Tapi herbal tuh bukan harus ada ini ya Jadi jamu tuh masuk BP POM gak sih Masih ingat Iya Dimasukin ke ada izin BP POM ya Hmm Berarti kalo ibu-ibu jualan jamu di jalanan gak ada BP POM ya Sulit juga ya Tergantung dia dalam dia bawa produknya apa aja sih Soalnya gua dulu pernah Waktu gua kuliah Gua kuliah kan gua kos Temen gua sakit kepala Terus dia beli jamu Beli jamu di jalanan gitu Terus jamu buat sakit kepala ada gak? Oke Ada tanya nih Wow jamu ini manjur nih buat sakit kepala Dia minum sejam sakit palanya hilang Terus gua bilang eh Itu kan isinya bodrek juga lu gak tau gua bilang Iya Tapi bukannya kalo gua jamu pake Itu ya yang beneran masak gitu loh Kunyit asem masak Nah itu cair gitu ya Jahe masak Iya nih taunya dari mana Dia masak kan gak ada Tapi kalo kita ketukang jamu om Kita bilang kita sakit apa Dia selalu ada obat nih Betul Gua dulu masuk angin Masuk angin Ya coba jamu ada Ya perut kembung ada Obat kuat juga ada Obat kuat Jamu kuat banyak Obat kuat lu tau dari mana itu Jamu tidak dicampur sama Viagra Gak bisa jadi Racikan kapsulnya siapa tuh ada Viagra nya Sama Sama penjualnya jual ke tukang jamu Kan bisa kan dikasih Viagra Dikasih Cialis dalamnya Iya ada oknum seperti itu kan Iya Begitu lu minum Wih lu merasa ngacengan gitu kan Terus Iya Besok lu balik lagi Balik lagi Manjur Manjur Satu Viagra dibagi jadi 10 saset jamu Iya bener Iya gitu Dipertawar dikit Gak kerasa langsung Tapi lu feelnya dapet Ini bagus punya nih katanya Kalau Viagra terlalu kenceng Ini soft katanya Ternyata dibagi 10 Ini soft punya ini Tradisional Saya suka Tapi ini beneran loh Ini pertanyaan loh Kita gak pernah tau loh Bener bener Minum jamu dan obat kuat sugesti Atau emang punya efek Kalau obat kuat sih beneran Oke Obat kuat beneran Gue pernah nyoba Viagra soalnya Iya Iya Viagra Kenapa lu iya iya gitu Gue Jadi gue pengen jawab juga Gue pengen nyoba Eh gue pernah nyoba juga gitu Gue pernah nyoba Viagra Oke Gue pernah nyoba Viagra Hanya karena gue pengen tau efeknya apa Hmm Sakit loh Kenapa Karena gak ngapa-ngapain abis itu Dia polos banget om Dia polos banget Ini serius Jadi kan Gue tuh pengen tau Ini Viagra ini efeknya apa gitu kan Efeknya apa Terus gue minum Iya Gue minum Karena temen gue ada yang bawa gue minum Gue pengen tau kan seperti apa Gue minum gitu Sakit loh Karena pada saat itu gak ada cewek juga Gak ada Pokoknya gak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan Oh itu sakit Sakit Kakitanya justru sakit Derita Karena begini Tia Berdiri terus Tia Gitu Jadi sakitnya itu Bener om ya Iya Sakit Rasanya gak enak Mendingan jamu om Viagra yang sudah dibagi jadi 10 Hahaha Jamu aja udah lah paling bagus Hahaha Tapi ini Tapi hanya oknum lah ya Kalau gak semua penjual jamu kayak gitu kok Enggak Ini kan oknum Oknum Dan kita pengen tau juga kan Karena bisa aja terjadi Iya Bisa aja terjadi Lah Kemarin covid ada jamu anti covid kan Iya Ada jamu anti covid Isinya apa Iya Isinya apa Gak tau gue Ibu Ningsi Ibu Ningsi kan 35 ribu ya Betul Ibu Ningsi Ibu Ningsi Tinampi Oh oke Ningsi Tinampi Ya tau 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 Yang Yang heboh yang sebelumnya sempat heboh itu ya Yang bisa manggil Iya Malaikat 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 itu yang bikin jamu anti covid Ada gak manusia yang bisa panggil malikat Aduh Gak bisa Malaikat kematian dateng Itu masih jiwa gak ya jamu anti covid tuh Gak ada yang beli kali ya Siapa tau tau Tuh Usa kena damplot MUI Terungkap nama Ning Sitinamsi Pernah tercatat dalam kasus penipuan Bekas pelaku kriminal Tidak 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 Ya beneran Mirip-mirip Mengatakan pengakuan mingsi Melanggar perkara yang Melanggar perkara yang gaib Masih kan tidak ada orang bisa Manggil malaikat hingga nabi Iya bener tidak ada orang Harusnya ya Harusnya tidak ada orang yang bisa manggil malaikat Bukan gitu masalahnya Masa kalau dia Manggil malaikat terus datang Meneran Kita tahu itu malaikat dari mana bangsa Iya bener Where the hell we know is malaikat Bentukannya kayak apa malaikat Kita ga tahu malaikat kayak gimana Ada yang bilang berbentuk seperti cahaya Ada yang bilang berbentuk Seperti misalnya Ada yang sayapnya Terus yang datang yang mana nih Gimana kita bedain ini malaikat atau bukan Kalau dia Manggil ponakannya terus dibilang di malaikat Namanya malaikat Namanya malaikat gimana Iya iya Susah kan Mending kayak lu aja udah jelas-jelas ya Gimana jelasnya Ini orang datang kesini bawa alkohol Lu ngapain sih lu tuh jualan Engga sih om Gue suka aja ini produk Produk dari ini Apa Dari orang tua ya orang tua Oh promosi nih Iya minta izin dulu boleh Kalau ga boleh di cut aja Kita ga cut gitu Kita ga pernah cut kok Jadi tadi gue udah minum sih Si Tia suka Tia suka Tia suka Rasanya agak soft soju Terus ini ada anggur ketan juga Tia suka Tia suka Suka ya Jadi Jadi Ini Ini Ah itu soju Soju om Soju Korea Soju Korea Iya Soju Korea Ini orang tua soalnya dari mana sih Orang tua Orang tua Orang tua dari Indonesia Racikannya racikan tentunya kan Semuanya kan rasa-rasanya rasa-rasa Korea gitu kan Orang tua Nih Orang tua Sudah gitu Kita sayang orang tua sih Thank you Om Dede open banget orangnya Seru beneran Serius Terutama ga segalak Di TV ya kan Gue udah Kenal sekali dua kali Ternyata udah beda banget Mantap Kayak gitu Mantap Mbak Basema Tidak pernah melarang orang Disini mau minum akok Mau ngerokok Bukan hak saya untuk ngarang Cuma depan Saat mau pepe Iya Lu mau ngasih gua apa Tadi katanya mau ngasih Oh iya Sorry Jadi om gua kan dari Bali nih Ya gua mau ngasih Ini dari Bali loh Kesini Dari Bali Gua mampir ke tempat temen gua Nih lu biar tau nih Nonton disini Dia ke Bali Dari Bali Ke Jakarta tuh Hanya untuk Ke podcast Rumah orang tua Baru mendarat hari ini Beneran Beneran mas Baru mendarat om Beneran Tadi jam 12 Terus Mampir ke tempat temen gua ini Yaudah gua dikasih baju Gua bilang Gua mau kasih ole-ole deh Buat om dedy ya kan Ukurannya mungkin L atau XL Ini promo lagi nih Ini enggak buat om dedy aja Tapi kan promo Ada mereknya anjing Oh iya bener om Sorry om Dari Mills Jadi Mills ini adalah Produsen Timnas Jersey Kita om Yang original tentunya Jadi kalau misalnya Mau beli yang original Tentunya di Mills Itu loh promo anjing Maaf om Nanti Mills hubungin om dedy kok Oh gitu ya Kayaknya sih ya Ini baju nih Ini baju semua Jersey terus ada jaket Kayak ini juga Ini gua pake juga dari Mills Ada logo Garuda nya Kayak gitu-gitu Ada topinya Kalau Ini juga Boxnya kayak gini sih om Wih keren Oh ini Garuda Indonesia Kita Garuda Eksklusif banget Terus dia ada tanda tangan Sertifikat Ternyata Dari ketua PSSI Oh dari ketua PSSI Komjentol Dokter Siapa ini Yang seperti kita tahu Muhammad Hirewan Udah ada Ini promo nya terlalu berlebihan Ini gak enak om dedy Kayak gini guys Om terima om Sorry om Ini ada tiga box Om diterima om Terima kasih om Kenapa Kenapa Jadi jualan Ini isinya baju Baju semua Baju jaket kayak gitu Oh baju jaket Buat gue nih ya Iya buat om dedy Mudah-mudahan suka Thank you loh Ini ukuran XL semua L sama XL Tapi gue liat om dedy kan sukanya ketat Jadi Oh dia tuh memang ini Memang BA dia tuh Tuh udah tau kan beli jersey dimana Dah Sampai dicek Siti adil Bajunya sama lagi Iya ini dari Dari disana om Langsung kesini Lu tadi disana Ini 2 jam yang lalu 2 jam Hah Sengaja Dan kali bintang tamu Suruh bayar lah Kalau kayak begini Kenapa dia jadi promo Tuh kan Lu juga goblok Gak usah digede-gedein dong Kenapa lu gede-gedein Itu apa sih Mbak Mi Mbak Mi Mi Indom Insta Promo lagi Wah lu magi Wah gak bakal ada ketiga kali Bobon Disini kayaknya Bobon ya Lentang kesini lagi Kayaknya Kayaknya Ini produk dam negeri Produk dam negeri Yang Gak usah bangga juga Gue juga produk dam negeri Kita juga ya Made in Indonesia Jamu ya Proof Oh size Gede nih Gede Gue karena Menyari topi tuh Suka susah ukuran Pala gue tuh Gede Besar Nih Gue tuh gak suka Pake topi kayak begini Oke Apa namanya ini Snapback Snapback Karena setiap kali gue Pake topi snapback Gue ngerasa Muka gue kayak Candrelin Jadi kayak terlalu Kayak ngikutin Anak muda banget Topinya Snapback Gimana-mana Pake topi snapback Agak muat Bego Itu udah paling gede Gak muat Udah paling gede Udah paling gede Ini kepalanya Bukan SNI lagi USA Iya gede banget om Palanya om Itu udah paling gede Gak muat Gak bisa dilonggaring lagi Udah maksimal Tia Waduh Kecuali dipotong Talinya Sampai ketawa Sakit paler Iya Ketap Sakit paler Ini ukurannya Salah nih Gede ini sih Gak bisa Iya loh Gede Maksimal Tuh Gua rusak Gua rusak Coba Gua rusak Sampai dia rusak Dalamnya Ngecek Ngecek kualitas juga Om Deddy Enggak sih Rusak Dia akan melebar Oh melebar Agak longgaran Tuh Oh Gitu Karena topi gue Semuanya gitu Karena kalau Step back Jadi karena Ada garisnya Karena kan Kalau enggak Garisnya lurus Kalau garisnya lurus Dia jadi nyempit Nggak ngikutin Bulut kepala Tapi kalau ini Ditekuk Dia Jadi begini Oke Kalau enggak Tadi begini Iya benar-benar Ini jadi ngikutin Ada rongganya Oke dong Lifehack Jadilah Golfcap Jadi golfcap kan Gitu Tapi Ini buat gue Iya Tengke 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 Ada bintang tamu Siapa gitu Kita kasih Gimana Gimana Nanti Nanti om Deddy Butuh berapa Kasih tau aja Kita siapin Topinya Buat bintang tamu Bintang tamu Enak dulu Promo Enak dulu Promo Ada lagi Ngapain Sekarang lagi ribet Ngapain Ribet cuma di konten Doang Gila ya Nyari konten Ya kayak gitu Ngepusing Konten kayak gitu Dinikmatin aja Dinikmatin aja Ya kayak gitu Kontennya Kadang mentok juga sih Jadi bingung juga Kadang bikinnya konten apa Butuh waktu Sedangkan kita kan Jadwalnya tetap ada Jadwalnya ada Kayak gitu Itu kan cuma masak doang kan Orang kan bisa bosen Kalau masak doang Kadang gue bereksperimen Ngelakuin hal kayak gitu Kayak gini Kayak tadi gue dari Percaya gak om Gue dari Bali Di rumah Bangun Mandi Gue pake baju cewek Gue pake baju cewek Gue sampe di Ini nih Di meals Gue udah ganti baju dia Jadi gue bikin eksperimen Gimana Gue pengen ngerasain Gimana Temen-temen transgender kita ini Ngerasa Kalau traveling itu kayak gimana sih Ribetnya kayak gimana sih Di bandara Sama pihak imigrasi Ditanya apa enggak Kok jenis kelaminnya beda Kayak gitu Lu Gue bikin eksperimen itu Tadi gue pake Lu di videoin Di videoin Di story gue ada juga Ada story loh Ini bekas lipstick mungkin masih ada Serius Jadi gue Jadi lu eksperimen Kalau Pria berpakaian wanita Iya Ini maksudnya apa banci Jadi banci Jadi banci Transgender Kira-kira Lolos apa enggak Naik pesawatnya ribet apa enggak Sejauh mana Terus dicegahnya Ditanya-tanya Ternyata Simple mudah Oh iya Gak apa-apa Gak apa-apa Cuma ada beberapa yang diliatin kita Kita buka masker Terus kita kasih tau Mbak gak apa-apa ya Saya pake baju cewek Oh gak apa-apa Dipikir-pikir memang gak apa-apa Kan hak kita Mau pake rok Yang penting jangan sampe Gak pake baju Tapi kalau masuk WC kemana Kalau misalnya Masuk WC gue ke laki Laki berdiri Pake rok-rok gue Tinggal dibuka gitu Ke WC gak loh Ke WC Dua kali Terus gue juga pake BH juga Eh buka itu dong Instastory-nya coba Itu apa tuh Instastory-nya Harry Styles Itu Harry Styles Iya Sekarang Apa cover folk Tapi kan Harry Styles pake Grace Oh Udah trend ya Wow Udah trend Secara gak langsung aku ikutin dia Tapi sebenernya memang Kalau masalah Boleh apa gak sih Terserah ya Bener gak sih Iya Harusnya gak masalah om Kan itu kan Cuman Itu kan basicnya Apa bedanya sama cowok pake sarung kan Di Skotlandia Iya pake itu juga Pake rok juga kan Cuman bunga-bunganya Jadi masalah kan itu doang kan Jadi masalah kan itu kan Sebenernya sih gak masalah Cewek pake celana jeans gimana Iya Juga gak masalah Jeans kan celana cowok Harusnya Juga kan Ini sebelumnya gue beli dulu bajunya Ini Snacks Ini gue kasih liat anak gue Kalau papinya besok persiapan kayak gini Bikin konten Konten ini menurut gue lucu om Jadi kita bereksperimen Kira-kira tanggapan publik gimana Apalagi Kalau misalnya naik pesawat gitu kan Kan banyak Banyak pihak juga Kita melalui banyak Step by step Lolos apa enggak Ini sambil marah Nah ini istri gue ketawa Enggak gue mau tau tuh ukuran BH nya apa Ini ukuran BH nya ketat banget Akhirnya gue beli lagi yang lebih gede om Tiga Aduh Tiga lapan Itu bukan BH bini loh kan Tadinya tempat BH bini gue Karena dia kan langsing kan Akhirnya gue beli lagi Beli baju udah Beli BH udah Next Coba Ini next Tadi hampir beli baju Ini kita liat yang langsung Dia pake bajunya Ini gue sebelumnya udah pernah jadi ini om Bukan jadi beneran Gue sempet eksperimen juga Di make upin temen-temen Transgender ya Ih kok gitu ya Lo lama-lama jadi loh Jadi kayak siapa Jadi gitu Oh my god Si bang Kayak Prilinanya Ini Sarah Ini udah Menuju airport Ini setelannya Gue mencari Wig yang panjang Gak ada Akhirnya yaudah Yang penting bajunya kan mencolok Kelihatan pusar Hah Oh bajunya crop top Crop top ya Kelihatan pusarnya Pake rocknya rock yang panjang Gak lu cara ngomongnya cewe apa cowok Gue jadiin cewe om Gue jadiin cewe Ini ada ngomong gak sih Suaranya ada gak sih Gue yang tau Tatonya kelihatan Ya Allah Tatonya close the door pula Goblok Ini gue malu banget Ya Tuhan Gue yang malu bangsa Anjing gue yang malu Anjing Close the door ya Dipake sama gue Ini Ini gue ada Di ruang tunggunya Ya gini om Sumpah gak bakal gue lakuin lagi Sekali aja Kecuali dibayar Tapi lu cantik juga ya Jadi cewe Malukan banget Kita sebandar Atau gini Gak bikin Malu udah nanggung Nah lu masuk gue secoo nih Ini breakdance dulu om Uis Tatonya kan Tatonya Close the door Membawa nama buruk Luar biasa Saya promo di bandara Aduh Luar biasa Enggak lagi om Enggak lagi om Kelar Enggak lagi Mana lu gak ngomong tuh Ada yang cuma tadi aja sih Yang pas lagi duduk Lu ngomong di cewe-cewein tuh gimana Yang duduk tadi mungkin Enggak lu ngomong di cewe-cewein tuh gimana Nah ini dia Gaget Ini cakep loh ya Cakep loh untuk seorang pria yang menjadi wanita dan dan gitu cakep loh Iya kurang operasi aja Iya kenapa gak di operasi sekalian Ya gue bukan Ada dulu bule yang kalah taruhan di TV terus operasi tete tau gak lu Iya Iya ada kan Gue coba ini operasi tete gue sempet kepikiran om Gue pengen implant payudara tapi satu aja Satu di gue Gue eksperimen 6 bulan atau 3 bulan setelah kering gue copotin lagi Gue pengen eksperimen itu sih ya Belum kesampein aja Implant payudara Satu Di gue Nah gue mau tau nih Sakitnya gimana Prosesnya gimana Berapa duit Kalau bisa sih dengan dokter implant langsung Bon lu gue kasih gratis Iya kan bisa di endorse gitu kan Iya bisa kan Nah udah gitu Udah Dipasangin satu Ini lu ngomong bercanda apa serius Gue berseriusan Lu mau implant payudara Gue rencananya Gue rencananya Cuma kan tentunya gue harus minta izin dulu dong Sama istri gue Kayak kemarin gue Soal makan kulit sunat aja Istri gue gak setuju om Iya tapi Implant payudara wanita ini pecah saat naik pesawat Ini yang murahan Yang murahan Enggak ada aktor luar negeri itu implant payudara Ada cowok terkenal Aduh siapa ya namanya Coba cari deh Ada Enggak ini serius Lu mau implant payudara Iya Gue pengen cobain itu Gue pengen cobain Gimana sih Lu soalnya pada saat bikin tattoo aja Lu ngomong tiba-tiba lu bikin tattoo bener Ini implant payudara Tiba-tiba lu implant payudara nanti Enggak Ini gak kayak tattoo ya Ini gak kayak tattoo Ini harus persetujuan Kalau tattoo kan Udah gue ngelakuin dengan segala resikonya Dimaren istri gue Yaudah lah gak apa-apa lah Tapi kalau misalnya implant payudaranya Tentunya gue harus minta izin dong Apalagi kan gue punya anak om Istri gue juga Gimana sih pas Malamnya gue buka baju Ada tete Gimana dong Ada satu tete lagi nanggung Anak gue juga nanti liatnya gimana Ya gue harus minta izin dulu Ini rencananya Nah Gue pengen implant payudara di kiri atau kanan Satu aja cukup Kenapa gak dua Ya kan harus dua operasi Gue pengen satu aja om Tuh Gila taruhan Ini rela Tuh kan Oh ternyata mahal om Seratus US Satus ribu Iya seratus ribu bu Mahal gak jadi Itu kan yang di luar negeri Tapi ini bukan yang artis Ada yang artis waktu itu Dia tuh di acara TV Di acara TV Terus dia kalah taruhan Di acara TV Terus itu Taruhannya adalah implant payudara Dan dilakukan implant payudara Oke Tapi bisa ya cowok Eh bisa lah ya Transgender Transgender Di dalam payudara Iya bisa Enggak gue berpikir Gak ada tempatnya gitu Kalau cewek kan ada tempatnya Mungkin dimasukin di bawahnya Payudara aslinya Karena kulit ini kan elastis om Ditarik lagi Ditarik lagi Ditarik lagi Ditarik lagi Diklu gitu dikeluar Nampak gak kendor jadi kulit lu Gak tau ya Dipotong harus Kayak orang Dipotong lagi kulit titinya Dipotong lagi Gak tau kapan lah gue buatnya lah Mudah-mudahan kecapai Seumur hidup gue kecapai sekali Ya gitu Nanti gue coba Ngapain? Bereksperimen Jadi kan Konten Pasti Ya konten lah ya Iya Konten Tapi gak merugikan orang lain kan Benar Jadi kan ke diri sendiri aja Kita bereksperimen Ternyata ada loh Ya kan Orang sego blok ini Oh iya karena Ya benar sih Teklainnya kan goblok nih om Kita goblok Jadi kita ngelaguin apa Ah makan Itu implant juga bagus Implant dimakan Dalamnya kayak jelly om Gak boleh coy Racun Iya silikon semua itu ya Iya gak boleh Gak boleh Lu bikin aja implant payudara Lu implant sendiri Lu nenen sendiri Berarti harus yang panjang om Gak panjang Gak bisa nih Gak bisa Harus yang panjang gini Baru bisa Kayak kemarin Soal sunat Gue sempat suruh kameramen gue Sunat Dia mikir panjang Gue suruh dia sunat Sunat nanti Gue yang biayain sunatnya Gak boleh lu Kena lu Gak boleh kan ya Kena Kanibalismo Waktu itu kemarin kita bahasnya Karena belum Belum pasti kan Ternyata sekarang Kanibalismo Ada kanibalismo Ada gak sih hukum kanibalismo Ada Hukum kanibalismo Ada ya Ada hukum kanibalismo Gak boleh lu Kena lu Tapi kalau implant payudara Kayaknya gak ada urusan ya Gak ada urusan ya Karena Karena banyak transgender juga Yang implant payudara kan Iya benar Gak ada urusan ya Gila sih Kalau implant payudara Gue gak ngerti lagi Nanti kalau gue implant payudara Gue kasih tau om Deddy Seandainya kalau gue jadi ya Yang bagus kan dokter di Jakarta tuh pasti Iya Ada Jakarta yang bagus-bagus Bahaya dibalik implant payudara You know the thing is Resiko nyeri Perubahan sensasi pada puting Ada orang implant payudara Terus putingnya gak terasa lagi Terus sulit menyusui Kan Bobon gak peduli Payudara kendor Atau sosis Gak peduli juga Terbentuknya jaringan scars Oh karena dia membesar Membesar tuh Seperti kayak orang Tiba-tiba menggemuk Terus mengurus Dia ada scarsnya Oh gak peduli Di sini gue juga banyak scars nih Kulit gue pecah Karena Latihan Terus membesar Shoulder gue membesar sendiri Kulit kita tuh Gak bisa mengikuti secara cepat Oh oke Jadi ketika gue lagi bulking Pada saat itu Gue ini berat sekarang 87 Waktu gue bulking itu 98 kilo gue Itu ngencengin Nyari otot gede Ototnya membesar Kulitnya gak cukup Waktu untuk follow The muscle It goes scars Jaringan mengeras Pendarahan Pendarahan bisa lah Infeksi bisa Itu tergantung antibiotiknya nih Masalah dengan hasil operasi Ukuran bentuk implant Seperti tidak simetris Tapi tetek memang gak simetris Kanan sama kiri Kembali lagi ke dokter sih Kalau poin yang ini Implant yang pecah dan bocor Nah gue gak tau Apakah implant yang saat ini Itu bisa bocor apa gak ya Kalau yang bagus kayaknya gak om Nah itu gue gak hati tuh Karena ketika gel salin pecah dan bocor Tubuh akan menyerap cairan garam Payudara pun mengecil Namun ketika gel silikon pecah atau bocor Biasanya tidak menyebabkan Gejala yang nyata Atau disebut Silent rupture Jadi pecah Bocor Tapi gak keliatan Kondisi ini lebih berbahaya Dibandingkan dengan cairan salin Silikon yang keluar Menyebabkan penyuluan Di situ payudara Dinding ketiak Tapi kayaknya bisa dibenerin sih Kalau misalnya bocor Tapi kayaknya yang baru Harusnya gak bocor Harusnya enggak Teknologi yang semakin kesini Semakin bagus Terus harganya juga Kan makanya ada yang implant Sampai ratusan juta Ada yang cuma puluhan juta Pasti beda kualitasnya Implant payudara Ini ada problem Payudara Kalau cewek makin kurus Harusnya payudaranya makin kecil Oke Karena itu kan kumpulan lemak Lemak Jadi banyak tuh Orang-orang gym tuh Yang nanya sama gue Oh misalnya Lagi diet Lagi bentuk badan Kok tetek saya ngecil ya Iya Karena itu fat Fat kan gak bisa milih-milih Yang dibuang dimana tuh Makanya banyak banget Fitness influencer Kalau liat di luar negeri Yang badannya kurus Perutnya six pack Tapi teteknya gede Itu 100% Implant Karena gak mungkin Jadi pengen nanya Punya dinner candy Dinner candy gak kurus? Dia implant bukan? Dinner candy Gini Pertama badan dia gak kurus Oh iya Mentok Badan dia memang montok Kedua Menurut gue Tapi kayaknya gue pernah ngobrol sama dia Menurut gue Dia Dinaikin Payudaranya Oh dinaikin Gue gak tau caranya gimana Mungkin diimplant Atau diapain Jadi kayaknya tuh gini The problem with payudara yang besar Itu kebanyakan turun Iya Karena berat masanya juga Karena masanya berat Dan dia kan Original ya Kalau lu implant kan Bentuknya begitu terus Begitu terus ya Kayak bakpau Kayak bakpau aja terus ya Tapi kalau asli kan ada gravitasi bro Iya Bener Nah biasanya orang yang Teteknya gede Itu bisa dioperasi Supaya dia naik ke atas Iya bener Jadi naik terus ke atas Kayaknya dinner candy kayaknya Dinaikin Dinaikin ke atas Apa kita Enggak jangan Tadi mau nepon dinner candy Tapi gak usah Ditanya Gue pernah mau ngajak dia collab om Coba Iya ajak dong Kenapa? Gak mau dianya Gue bilang Gue mau bikin konten Waktu cangcutnya Di 50 juta itu Kita collab Gimana Kalau kita Gue goreng cangcut Kak dinar Terus gue makan Bang Dia pertama oke oke Udah tukaran WA Terus mungkin Karena sibuk Sekarang kita lihat Jadwal kan sibuk juga Yaudah lah Akhirnya udah gak ada komunikasi lagi Serius? Ntar gue omongin Dia sama dinar deh Iya Tapi kan dia sama dia dijual bro Laku bro Iya Tadinya kan Waktu itu kan Dia sempat storyin Pengen collab sama youtuber Ya gue nawarin diri dong Waktu itu Collab sama siapa ya? Akhirnya gue nawarin diri Tadinya sih responnya oke Sambil nukeran WA kan Yaudah kita maklumin karena sibuk Sekarang kan jadwal padat Jadi gak ada waktu juga Ada acara TV juga Banyak Bener Ada yang bareng gue satu Cangcut digoreng bukannya Grepes hancur Kalau kain enggak Kalau plastik Iya enggak Kain enggak Tergantung kain ya berarti Tergantung kain Kalau dia kayak linen Hancur ya? Iya Kalau kain yang biasanya sih enggak Rata-rata enggak Cotton gitu enggak? Enggak Lu pernah goreng kain? Pernah sering Akhirnya gue gak dapet dinar candy Gue goreng cangcutnya orang bule Serius? Iya di Bali Gue ajak collab Eh di jalan kan Eh kita collab Oke Gue jamin Gue jamin subscriber lu nambah Ternyata bener Dia youtuber juga? Dia bukan youtuber Dia cuma Orang bule tinggal di Bali Dia punya channel youtube Yaudah gue promoin dong Dari cuma sekitar Seratus subscriber Seratus Seratus ribu apa seratus? Seratus orang Iya seratus orang Dalam 24 jam Langsung 20 ribu lebih Yaudah Akhirnya sekarang jadi youtuber Akhirnya udah ada iklan di videonya Terima kasih Bon Udah ada iklan Serius? Oh berarti lu membawa berkah Buat orang lain Sepasang dia Suami Apa pacar kan Cowok ceweknya Yaudah gue goreng aja Cangcuk Dah Cowoknya punya juga? Iya gue juga Oh lu goblok Gue coba Kan demi konten om Yang penting gak ngerugin orang deh Gak apa-apa deh Demi konten Tapi lu ngaku sih ya Emang demi konten Lu ngaku sih masalahnya Banyak orang kan bikin demi konten Tapi Gaya-gayanya seperti Belagu Bener Demi konten Masih bisa ngeles kan Kalau gue terima padanya Mau dimarahin om Deddy Mau dihujet Ya emang Demi konten Demi konten Goblok Kalau gue sih nonton lubunya Gue gak pernah bermasalah Gak pernah bermasalah Karena gini Karena dari pertama kita ketemu Kita ngobrol ya Emang gue tau lu Demi konten Gitu maksud gue Iya Terus mau diomongin apa ya Demi konten Yang bikin bete kan Adalah orang-orang yang bikin itu Demi konten Tapi ngakunya gak buat konten Bener Banyak terjadi ya Iya ngakunya adalah Gue mau idealis Gue mau begini Gue mau begitu Alah idealis Dikasih duit aja ya kan Tiba-tiba bikin konten Yang ngaco-ngaco Bener Lu memang gila kan Mendingan diketawain Orang begini Gue sama Anod juga Gue bilang Lu ngapain diributin Ketawain aja orang gitu Juna tuh BT sama lu tuh Juna ya Oh iya Gue gak pernah ketemu langsung sih Beneran BT om Gue kan pernah di Masterchef Kemarin kan Ini kan ada Chef Bobon Eh Chef Bobon Anod lagi ngobrol sama gue Oh Bobon tuh ya Begini-gini Gini-gini Juna berdiri Lalu lagi yang orang kayak gitu Lurusin Eh gue juga Tinggal sama Juna Juna kan kalo ngomong lempeng gitu Gue gak tau salah apa sama Juna sih Mungkin takut terus laingi Takut terus laingi ya Yaudah kalo gitu Gue minta maaf aja buat Juna deh Kalo ada salah Tapi gue gak tau Gue gak ada salah sama dia Yaudah lah Dia kayaknya bukan masalah malu Dia masalah sama Arnold ya Ngapain lu responin dia Ngapain responin dia Iya bener Harusnya gak usah kan Sekelas Arnold gak usah responin gue Seorang cuma bikin konten kreator masak-masak Komedi gitu ya Iya komedi Tapi digoreng akhirnya Iya akhirnya digoreng Gue nanya sama lu Mungkin gak lu satu saat diundang Masterchef Kayaknya gak mungkin Gak mungkin Masterchef Vietnam mungkin yang Vietnam Indonesia gak mungkin Hancur Gak mungkin om Kalo mungkin gue juga bingung sih Itu bakalan lebih klimaks lagi deh Pada diundang podcast Karena gak masuk akal Gak masuk akal Gak masuk akal Tiba-tiba Gue tuh Tiba-tiba menunya biawak Kuler Coba kalian masak ini Dengan anggur Ya kan Terus di Di apa nih Cekokin Cekokin Bisa-bisa lu doang gitu kan Iya bener Gak masuk akal Keluas sebagai pemenang Lu jadi juri lah Jadi juri Juri boleh dong Juri ya Juri bisa Bisa dong Anda masaknya kurang absurd Karena anda bodoh Anda kurang absurd Eh Bon gue mau nanya satu Sebelum gue tutup Siap Lu tuh bisa masak Gue bisa masak Serius Serius gue bisa masak Masak bener Masak bener bisa Sebenernya gue suka masak om Gue suka bereksperimen Dengan masakan gue Ini yang seriusan Karena dari kita pakai sepertama Gue gak pernah nanya ini nih Iya Gue sebenernya kalau masak Kalau seriusan Dan eksperimen gue masak itu Untuk dimakan bener ya Itu memang gue bisa Maksudnya Gue selalu mencoba Emang lu suka masak? Suka masak Cuma kadang istri gue Gak suka Gue masak Yaudah lah Terus kita juga tau Itu jatahnya dia masak Ngapain suami yang masak Tapi lu masak Bisa enak? Gue masak enak Menurut gue enak Iya maksudnya gak Bukan cuma sembarangan Bisa bikin nasi goreng Mie instan gitu kan Iya gue bisa Gue bisa masak Gue bisa masak Bisa masak nih definisinya apa? Bisa bikin apa contohnya? Contohnya nasi goreng Yang mungkin yang Gak bukan nasi goreng standar ya Misalnya nasi goreng rumah yang kita masak Gue bisa bikin nasi goreng Misalnya yang rasa-rasa Yang lebih enak gitu lah Nasi goreng stick Ya stick sih Stick sih gampang Kalau menurut gue Enggak misalnya gini Kayak misalnya Daging sapi lada hitam gitu Gampang Bisa Bisa Berarti lu bisa beneran dong ya Dulu gue sempet buka resto om Serius Di Jelambar Itu mungkin 4 tahun lalu Gue sempet buka resto Namanya resto safe Gue namen safe Gue joinan sama sepupu gue Nah untuk kokinya sendiri bukan gue Kokinya sendiri Ada sepupu Ada sepupu gue punya saudara Dari Malaysia Tapi lu jadi ngerti Jadi ngerti Dari situ gue liat dia cara masak Megang wajan yang beratnya Kayak gimana Bisa balikin Kayak gitu-gitu Yaudah Semakin gue pelajari Semakin pelajari Akhirnya gue bisa Kayak bikin nasi goreng Sapi lada hitam juga Biasa gue buatin Misalnya buat anak-anak nih Karyawan makan Dianya sibuk Yaudah gue yang buatin deh Buat lu semua makan Ah injur serius Iya sapi lada hitam Terus misalnya udang pete Tapi masakan gue lebih cenderung Ke bukan yang barat ya Ya rumah Indonesia lah Iya ASEAN gitu lah Ya tapi wow Udang balado pete Kayak gitu-gitu Gue pikir lu cuman Itu masih ada resto safe Resto safe Delambar Masih dilanjutin Karena udah gak ada Sekarang gue udah gak ada Itu tuh menu-menunya dia Resto safe Delambar Berarti lu bisa masak nih Makanan-makanan ini nih Sebagian yang bisa Karena dia jago juga nih Dia jago kayak Misalnya kodok Kodok Jahe Gue bisa Oh iya Iya Ikan asam pedas Bisa Gampang sekali Ikan asam pedas Kayak gitu-gitu Gue gak pernah bikin konten di Youtube Sekali-kali gitu Masak bener Beneran masak gitu Mungkin sesekali Gue bakalan bikin Karena People will You get jump scared bro Maksudnya Shit ini beneran masak gitu kan Semua pada komen Ayu lo sekali-sekali Masak bener Masak bener Iya kapan-kapan Kita bikin masak yang bener Kayak kemarin gue bikin popcorn Itu juga masak bener juga Popcorn Popcorn candy gitu kan Iya 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 Itu masak bener juga Oh Wow Ternyata anda Bukan goblok Bisa-bisa masak Bisa masak juga ya Ya aduh lah duel sama Chef Arnold Iya nanti Kita duel ya Arnold saya tidak akan pernah lari Tuh Chef Arnold Kalau anda nonton ini ya Anda ditantang sama Bobon Chef Bobon Chef Makasih Om Deddy Ada Om Deddy Dan timnya yang mengakui gue Nah lo udah punya restoran kan Itu dulu Sekarang udah tutup Iya tapi katanya Chef Juna Ntar gue salah lagi Kata Chef Juna Chef itu adalah orang yang pernah Mengurusin satu restoran Oh iya Bener Gue nonton tuh Iya kan Lu pernah ngurusin restoran Iya Kayak kata Juna kan itu kan Dari Dari pemasukan Pengeluaran Kos-kosnya kayak gitu kan Sampai dapurnya Lu pernah ngurusin Iya Pernah Berarti lu Chef Waktu pertama buka-buka itu kan Gue yang ngebantu handle juga Gue ada disitu sekitar 2 bulan 3 bulan Jadi lu Chef sebenernya Harusnya Kalau menurut Chef Juna Seperti itu ya Gue Chef Ya Gue selalu mengaku gue Chef Arnold Arnold bukan Gak pernah punya restoran Ada gak om Ada Ya revisi Dia juga Tapi dia Masih di bawah level Bobon Oke Kita tantang abis ini Udah lah gue tutup Dari pada berantem Boon thank you ya Thank you for coming Lu komen balik ke Bali 3 hari lagi 3 hari lagi Salah sama anak lu Sampai bini lu ya Thank you Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 Close the door 5, 4, 3, 2, 1 3 hari lagi irgendwo Amin Aku